Pengamat politik Deddy Kurnia Syah menilai pujian calon presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap Partai Golkar dinilai cukup beralasan. Sebab, partai yang dipimpin Air Langga Hartato menjadi parpol pemenang dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Katanya sanjungan itu sebagai ekspresi pengakuan bahwa Golkar sebagai pemenang pemilu di Koalisi Prabowo-Gibran, sekaligus pengakuan bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut paling berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran. Golkar juga menjadi partai dalam koalisi yang paling besar memberikan sokongan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Kader dan caleg-celak Golkar bekerja dengan sangat baik dalam upaya menyakinkan rakyat agar mau menjatuhkan pilihan politik mereka kepada Prabowo-Gibran. Ia turut menilai pujian Prabowo menjadi penanda bahwa Gerindra akan mendukung kader Golkar dalam pemilihan Ketua DPR RI periode 2024 hingga 2029. Bahkan, sanjungan Prabowo tersebut bisa menjadi jawaban terhadap pernyataan Ketua Umum DPP Golkar Air Langga Hartato yang menginginkan agar partainya mendapat minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Diketahui, Prabowo-Subianto tidak hanya berterima kasih pada partai Golkar yang dinilainya sangat berjasa terhadap kemenangannya. Selain itu, Prabowo-Subianto juga memberi pujian dengan menyebut Golkar sebagai partai yang berilmu tinggi. Prabowo bahkan tak sungkan menyatakan bahwa dirinya telah meminta para kadernya di Gerindra agar belajar pada Golkar. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!